Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini terlebih dahulu adalah kita disini berbicara terkait inti atom Jadi yang kita bahas disini adalah inti atom Nah disini teman-teman bisa lihat 12, 18, 1, 13, dan seterusnya Itu adalah proton Proton itu kan letaknya ada di inti Nah disini salah satu contoh dari inti atom yang tidak memiliki momen magnet Contohnya adalah karbon dan oksigen dengan proton 12 dan 18 Nah tapi jika karbon 13 dan oksigen 17 ini ternyata memiliki medan magnet Lalu dari mana saya bisa tahu? Nah semua ini dilakukan melalui sebuah perhitungan Dimana kita melakukan perhitungan terhadap momentum emuler Jadi kita lihat pada saat tanpa medan magnet eksternal Apakah si inti-inti atom yang kita uji ini menghasilkan suatu vektor Apakah dia menjadi searah atau mungkin dia berbalik arah yang tadi tidak teratur Seandainya tidak terjadi apa-apa Maka diasumsikan bahwa dia tidak memiliki medan magnet Tetapi kalau dia memiliki medan magnet walaupun kecil Maka ini akan membentuk suatu vektor Atau suatu apa istilahnya mungkin Ya anggaplah mungkin dari tadinya garis-garis Yang kita perhatikan itu tidak beraturan Tiba-tiba kita berikan sebuah medan magnet war Maka dia akan membentuk garis yang beraturan Apakah searah atau berlawanan arah Kemudian berkaitan dengan kesulitan menggunakan instrumen enanti Nah terkait kesulitan ini kita bagi saja ya Apakah kita lihat dari segi instrumentasi Atau dari segi orang yang menggunakan instrumen Jika dari penggunaan instrumen itu sendiri Mungkin sulitnya ini adalah kita harus memastikan Sampel yang akan kita uji Jadi pastikan dulu nih sampel ya kan Teman-teman punya sampel yang akan diuji Sampel yang akan kita uji Ini pastikan dia larut pada suatu pelarut Dengan catatan pelarut ini bersifat ingat Terhadap instrumen Artinya pada saat kita analisis Ini sampel menggunakan NMR Yang benar-benar akan dideteksi Ya kan momen magnetnya itu adalah si sampel itu sendiri Tidak ada noise dari pelarut yang kita gunakan Dan pastikan juga bahwa sampel yang kita gunakan Ini masuk pada kategori senyawa-senyawa Yang memiliki inti yang memang memiliki momen magnet Jadi kalau misalnya sampel ini tidak memiliki momen magnet Jadi tidak ada yang bisa di analisis Kemudian dari segi individu yang menggunakan instrumentasi Ini kan kembali lagi kepada kita Nah biasanya kita sebagai pengguna ini akan Mengalami kesulitan biasanya dalam pembacaan Pembacaan spektra dari NMR Nah ini tentu perlu dilakukan banyak latihan Serta banyak mencoba untuk menganalisis data-data real Nah ini juga berkaitan dengan kemurnian Kemurnian sampel ini ada masuk pada kesulitan kita menggunakan NMR Artinya apa? Misal saya punya sampel Murninya itu 80% Apakah pada saat saya uji menggunakan instrument NMR Ini hasilnya akan sesuai dengan harapan Artinya, wah saya yakin nih bahwa sampel yang saya uji ini Sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan Belum tentu karena 80% ini adalah titik kemurnian paling rendah Pada saat kita bersiap untuk mengujikan sampel kita menggunakan NMR Lalu, jika kemurniannya di bawah 80% bagaimana? Apakah tidak terdeteksi? Terdeteksi plus noise-noise yang sangat banyak Artinya apa? Ini akan memberikan pekerjaan dua kali lipat Dibandingkan kita berusaha untuk memurnikan sampel kita Kenapa saya katakan kita bekerja lebih keras? Karena tidak hanya sampel yang akan beridentifikasi Noise, mungkin pelarut, atau mungkin hal-hal yang harusnya tidak muncul di spektra NMR tersebut Ini muncul dan akhirnya membuat rancu Akhirnya apa? Ya sudah Kalau memang kita memiliki skill tingkat dewa dalam memahami spektra NMR Maka ini akan bisa kita minimalisir dalam mendeteksi Benar gak sih ini senyawa saya? Tapi kalau saya pribadi, itu sangat kesulitan Lalu NMR, apakah khusus untuk senyawa-senyawa yang memang memiliki menang magnet? Jawabannya iya Karena ini sudah saya jelaskan tadi Karena kan kembali lagi pada kepanjangan NMR Dia disini fokus pada momen atau magnet dari si inti Nah, kelemahannya apa? Nah, kelemahannya itu tadi Kalau seandainya sampel yang kita gunakan tidak memiliki momen magnet Ya jangan harap kita bisa mendeteksi senyawa tersebut Terima kasih